assalamualaikum welcome back to our channel Adi and Viu hari ini disini seperti yang kalian lihat Piu mau nge-review makanan Pakistan atau jajanan Pakistan snacks and drinks ada beberapa juga disini minuman kayak semacam jus dan disini juga ada yogurt jadi kita langsung aja coba dari makanan pertama oke di sini Piu beli penet salted atau kacang asin ini sekitaran tadi pacas atau 5000 kalau di Indonesia kita coba ya snack yang pertama dari harunya sih enak bentuknya sama ya kayak kacang Indonesia kayak kacang kalau di lebaran-lebaran rasanya enak mantap jadi pengen ngabisin kan yang kedua ini namanya selanti atau enggak tahu ini dibacanya apa ya pokoknya ini harganya Hai 10 rupiah 10 rupiah atau kalau di Indonesia itu berarti seribu rupiah ini rasa jalapeno enggak tahu Paprika sih kita buka ya ini kayak kalau di Indonesia apa ya Ciki apa tuh yang dipakaiin saus kita coba ya kita coba ya enak I like this good ini juga recommended kalian harus beli kalau kalian di Pakistan Oke sekarang kita Oh ini juga sama kayak sama kayak yang tadi cuman ini beda rasa harganya sama ini rasa vegetable atau disini sih gambarnya bawang tomat sama cabai ke mixing gitu ya Oke let's we try oh ini juga enak sama bentuknya sama cuma dia warnanya putih yang tadi kan merah karena mungkin rasa rejili ya ini juga enak enak mantap Oh iya Bengkul-bengkul bingkul sekarang lanjut lanjut yang keempat ini namanya pikir kalau di Indonesia kita punya tik tak ya hehehe ini kon kon atau jagung rasanya cheese maska keju lah ya keju panggang itu coba kita buka ya harganya sama 10 rupiah atau 1000 murah ya this is cheap you can buy anytime ini bentuknya kayak gini ya temen-temen kayak gini kayak crispy gitu mirip Cheetos sih sekilas crispy this is also good I think this for I will list in my menu snacks also later good this is first time you cobain ini di Pakistan selama di Pakistan almost one month I am here and this is first time before I just like to buy lace nanti juga kita cobain ya sekarang kita coba minuman dulu kali ya di sini excited banget buat nyobain Adam Lashi ini tuh semacam minuman yoga Adam Lashi ini dia itu semacam milk yogurt look like taste yogurt but but sweet because they put milk also and this is only available on Pakistan sebenarnya ini tuh famousnya di Pakistan Turkey Arab dan satu atau dua negara lagi tapi number one is in Pakistan so let's see you try and they write and share well before use itu artinya di goyang-goyang dulu dikocok-kocok dulu sebelum kalian minum kita coba ya kayak apa rasanya sih yang pemes itu rasanya kalau kayak di Indonesia kayak cimori in Indonesia this is like cimori yang rasa yang rasa misalnya ya ini kalian kalau misalkan penasaran sama rasa yogurt Leslie Lashi ini Adam Adam Slashy kalian bisa coba ini mirip banget sama cimori trius yang rasa strawberry atau mixed fruit Oke jadi nggak perlu khawatir nggak usah jauh-jauh-jauh Pakistan kalian bisa beli di Indonesia sekarang masih mau minum ya karena seret ini anytime red grab nama brandnya apa ini ya pokoknya namanya anytime kita mungkin eh maksud mereka itu adalah sepanjang waktu kalian bisa minum anggur merah ini anggur merah kalau di kita alkohol ya kita buka ya ya dulu kita kocok dulu Hai takutnya dan ini harganya coba sebentar ya biasanya sih mereka tuh sama kayak kita selalu nulis harga berapa rupis gitu ini rupisnya nggak kelihatan coba nanti ya piung taruh di sini enak ini juga enak kok ini menurut you mungkin di bawah 5000 ya 5000 rupiah enak enak recommended juga sekarang kita ke snack selanjutnya di sini ada namanya scan on crunch scan on crunch and this flavor is red chili damaka atau cabai merah atau semacam mba lado kalau di Indonesia ya kita coba ya harganya ini 10 rupiah atau 1000 rupiah kalian bisa dapat sekedar ini kayaknya Indonesia I think Indonesia no no price 1000 and you get like this right ini bau-baunya kayak bau-bau masalah gitu ya mungkin yang tahu masalah itu apa atau yang nanya masalah itu apa jadi di pakistan itu bumbu atau semacam kayak rempah-rempah yang dipakai untuk masak mereka itu bilangnya masalah atau garam masalah jadi kayaknya ini mungkin damaka itu masalah ya piung nggak tahu ini artinya pada maka tapi coba karena dari harumnya dari harumnya tuh ini masalah coba let's try ini bentuknya kayak gini kayak Citos ini bener-bener real kayak Citos coba Hai hmm Hai benar teman-teman ini emang rasa masalah masih yang belum eh masih yang enggak nyangat banget masalahnya tapi ya berasa mungkin kalau yang nggak suka atau yang belum pernah makan masakannya pakistan atau makanannya pakistan mungkin kalian agak sedikit aneh ya karena ini emang beda banget sih kalau sama kita tapi oke good sekarang kita ke menu ini leis sebenarnya itu bukan yang hobi kayak jajanan atau snacks gitu ya karena lebih ke hobi yang makanan berat nasi gitu kayak di sini juga I almost try always try to eating rice or noodle like chowmen asli Christ like that so actually I don't know exactly what's next good jadi kita langsung aja coba Hai guys ini rasanya klasik dan harganya 20 rupiah atau sekitaran 2 ribu saya lupa ya lain sama ya pintunya sama kayak di Indonesia good mungkin ini klasik itu mungkin original ya atau karena rasanya kayak original gitu dan murah sebesar ini petingannya dari sini juga banyak cuma 2000 guys enak sih jadi sebenarnya picari lies yang rasanya yogurt and herbal gitu tapi enggak nemu mungkin habis ya dan sekarang kita mau coba berikutnya lain dari ini rasanya masalah udah pasti masalah itu berarti ke ke arah rempah-rempah-rempah Pakistan kita coba aja harganya sama 2000 ini bentuknya sama coba kita rasain ini rasanya hampir mirip sama yang tadi scanon itu atau yang tadi piu bilang mirip sitos bentuknya dan rasanya itu masalah dan ini ini lies rasa masalah but for me I think because I had already masalah so in my tongue not so much like new test guys karena view udah rasa sebelumnya dan disuka ya dan ini kita next guys cheetos cheetos rasanya visa guys kayaknya di Indonesia nggak pernah ya I think Indonesia we don't have this flavor right visa harganya for price 30 rupiah or 3000 rupiah kita langsung aja buka udah nggak sabar rasanya ya karena visa wow tapi beda guys bentuknya teman-teman beda ini kayak apa ya bukan kayak cheetos malah yang tadi scanon itu yang kayak cheetos kalo di Indonesia kan coba ya kita coba rasanya enak same taste like barbecue I think or hmm ya ini persis banget sama rasanya kayak barbecue tapi nggak tau kenapa disini rasanya pizza hmm enak juga enak dan harganya murah cuma 3.000 kalian bisa beli sekarang minum lagi kali ya ini fruitin atau mungkin jus dan ini rasanya guava atau jambu biji yang warnanya merah di Indonesia harganya itu ini nggak tau ya mungkin sekitaran waktu itu sih liatnya sekarang 3.000an nanti kita tulis aja disini ya harga foodnya nanti di description nanti pilih tulis harganya kita buka kita buka sama kecok dulu jambu fix ini enak banget this is very good enak banget jambunya juga manisnya pas dan jambunya juga terasa fix banget rasanya sama kalian ngilir kan ngiler oke oke sekarang oke sekarang ini juga masih sama cipos tapi yang tadi ukurannya agak besar dan ini little small and this is price for this cheetos 10 rupiah atau 1000 rupiah rasanya cheese atau keju ya kalau kalian tanya Kak 10 rupiah kok 1000 rupiah atau emangnya 1 rupiahnya itu di pakistan berapa jadi kalau kalian tanya berapa sih perbandingannya berapa rupiah atau berapa rupiah jadi 1 rupiah di pakistan itu sama halnya atau sama dengan 89 rupiah di indonesia ya oke langsung aja kita cobain yang selanjutnya sama ya bentuknya kayak tadi citosnya kita rasain hmm delicious enak teman-teman ini juga boleh yang terakhir last last one ini namanya kurkure red jilid dan ini harganya 30 rupiah atau 3000 rupiah indonesia kita langsung aja buka ya ini sih kayaknya bau-bau masalah ini bentukannya guys citos ya kayak citos kita langsung coba aja enak rasanya masalah rasanya garam masalah tetep pedes rasanya garam masalah tetep pedes enak dan terakhir minuman terakhir peach last one thing kita langsung buka aja harganya nanti ya karena ini biasanya mereka tulis tapi Piu agak gak ngerti karena banyak banget tanggal-tanggal atau semacam angka disini jadi nanti di deskripsi Piu tulis harga atau price dari minuman-minuman jus ini oke kita buka kita buka disini kocok dulu biar rata rasanya dan ini kita kocok coba ya peach seger peach ini rasanya kayak belewah kalau di Indonesia ya seger seger-seger gitu jadi udah itu aja guys makanannya hari ini yang di review kalau misalkan ada yang tahu atau ada yang pengen if you are guys you want to know about some snack or something which you think this is good so ya just comment atau kalian bisa tulis di kolom komentar atau DM juga karena pokoknya kita bakalan coba apa yang kalian recommended selagi itu masih bisa di siapa atau dibeli pokoknya intinya gitu ya semoga kalian suka video kali ini dengan segitu banyaknya snack pokoknya itu semuanya recommended ya oke jadi sampai ketemu lagi jangan lupa subscribe like comment and share and share dari 5 6 6 6 6